Bapak-Ibu, teman-teman di komunitas pola hidup sehat dan jaringannya. Sekarang tambah dengan dan jaringannya, karena dimulai dengan pola hidup sehat, belajar olah nafas, olah hati, olah pikir, olah raga, body stretching, lalu juga olah menu, akhirnya bertambah dengan WA Grup Diabet, WA Grup Kanker, WA Grup Tulang Saraf, WA Grup Lansia, tambah satu lagi sekarang, WA Grup mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, semua ini digabung, diundang, yang mau ikut, kita belajar malam hari ini mengenai sayur dan buah. Masa sih, sayur dan buah bisa bikin sembuh, bukannya bikin begah. Makan buah kebanyakan, saya makan buah kebanyakan, visrafet saya naik, wah ternyata berukrus kalau kelebihan disimpannya di liver, jadi fatty liver visrafetnya. Tapi memang kalau sukrus kelebihan jadi belly fat, perutnya yang ngemut, begitu kelebihan buah, tak kurangin buahnya, eh bener juga loh, ternyata visrafet, terutama fatty liver bisa turun, tapi kalau kekurangan, wah antioksidanya turun. Wah ternyata perlu imbang-imbang juga nih, perlu jurus-jurus dari Pak Dokter, gimana kita makan buah dan sayur yang banyak, banyak sayur hijau, katanya ada yang begini, begitu. Tentu mungkin salah kombinasi, cara masak, atau salah apa, kurang tahu. Maka kita perlu menghadirkan yang tahu lebih banyak mengenai komposisi, waktu, jenis, cara masak, cara ngolah yang tepat, sehingga ketika sesuatu diolah dengan benar, bahannya benar, dimakan dengan cara yang benar, mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Karena segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Saya kasih ilustrasi, tidur itu bagus, bikin sehat, deep sleep, regenerasi sel. Tapi kalau tidur kebanyakan, percaya saya deh, mesti kepalanya benjol. Kenapa? Kalau Bapak tidur kebanyakan, Ibu datang bawa panci, dipukul kebanyakan. Bangun! Jangan males! Bangun! Tidur melulu. Pinjol untuk kepala. Jadi ya, segala sesuatu ada waktunya, ada jumlahnya, ada dosisnya, ada caranya. Dan kita akan belajar hari ini dengan Pak Dokter yang sudah pernah beberapa kali mengisi acara kita, saya tampilkan di sebelah saya. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Pak Jarot. Selamat malam semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Pak Dokter Andreas masih di rumah sakit ya? Samuel. Pak Samuel. Samuel, iya. Samuel Untoro. Untoro, bukan Unt. Untoro. Gak pake N. Masih di rumah sakit. Itulah pengabdian. Kalau saya sudah di kamar tidur. Setelah saya Zoom, geludung langsung. Jam 10 saya sudah tidur, Pak Dokter. Jam 10 saya sudah tidur. Pokoknya jam setengah 10 sudah disberesin semuanya. 10 kurang seperempat, WA nggak dijawab, nggak dijawab, mati kata, tinggal tidur. Dan gampang tidur. Jam 10 blek, waduh, nikmatnya jadi pensiunan. Ya, tapi jadi dokter menolong banyak orang. Anak saya hampir, hampir jadi dokter. Terus pilihannya antara dokter atau sekolah bisnis gitu ya. Dan tempat terkagung-kagung dan termimpi-mimpi betapa mulianya dokter. Karena ketemu seorang dokter di Bintarun, ngasih nasihat. Coba bayangin, minggu ini Tante nolong satu nyawa. Itu berapa tahun kemudian ketemu anaknya, ketemu istrinya, masih berterima kasih. Seminggu, bahkan bukan seminggu, kadang satu hari nolong satu nyawa. Wah, anak saya matanya bling-bling-bling. Dokter, Pak, dokter, Pak, dokter, Pak. Tapi terdapat... Kenapa nggak jadi, Pak? Nah, itu dia. Jalan Tuhan lain-lain ceritanya, jalannya panjang. Akhirnya, ya, memang tidak jadi gitu ya. Mudah-mudah nanti entah mantu, entah cucu dokter. Ya, Pak dokter, langsung saya sampaikan, serahkan saja waktunya untuk menyampaikan. Nanti saya kembali untuk kita ditanya-jawab. Tapi sebelum tanya-jawab, nanti ada Pak Indra. Selamat malam, Pak Indra. Saya tampilkan dulu, Pak Indra, ya. Oke. Ya, boleh, boleh. Mungkin ada mau nyampein sesuatu, Pak Indra? Belum, dah. Belum. Oke, ya. Nanti teman-teman, Pak Indra sponsor kita yang mengatur segala sesuatunya sehingga menjadi acara ini ada. Ya, kalau tidak ada sambutan dari Pak Indra, kita langsung mulai saja saya serahkan ke Pak Dokter. Silahkan, Pak Dokter. Share screen ya, Pak. Terima kasih. Hei, kok belum bisa ini. Kelihatan sih putih, background ungu, tulisan penyakit degeneratif. Salah-salah. Oh, salah. Nah, ini dia. Iya. 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 Terima kasih. Kita dalami ilmunya yaitu mengenai sehat dan sembuh dengan sayur dan buah. Ini menarik. Ada bisa menyehatkan, ada bisa menyembuhkan. Apakah benar sayur dan buah itu bisa membuat kita jadi sehat dan membuat kita sembuh dari penyakit. Ini gambarnya ada terganggu, ada ini enggak? Blok, Pak Jaros. Oke, enggak ada apa? Tulisan bagus. Semua lengkap ya? Lengkap. Baik. Jadi, saya akan awali dulu maksudnya sembuh itu dengan sayur dan buah itu penyakit apa. Dan sehat kita dapat mencegah, tertindar dari penyakit apa. Penyakitnya ini yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang disebabkan oleh satu proses yang berjalan perlahan-lahan membuat organ tubuh kita berkurang fungsinya. Makin lama makin berkurang, makin lama makin jelek fungsinya. Contohnya beberapa penyakit yang saya tuliskan di sini, kegemukan, obesitas, diabetes militus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, dan sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah penyakit proses penuaan. Sekarang kita akan lihat. Penyakit degeneratif itu sebenarnya tadi saya bilang suatu proses penuaan. Penuaan itu apa? Ini ada satu gambar memperlihatkan. Kita lihat di sini, ini di bawah usia 20 tahun, organ-organ tubuh kita fungsinya 100% optimal. Ini dulu nih. Tapi banyak anak-anak sekarang kurang dari 20 tahun sudah menderita berbagai penyakit juga. Penyakitnya apa? Seperti diabetes, hipertensi, itu sudah terjadi pada anak usia kurang dari 20 tahun zaman sekarang. Terutama pada siapa? Pada anak-anak yang mengalami obesitas, kegemukan. Saya sudah sering mendapatkan pasien umur 15 tahun, obes, beratnya sampai 90 kilogram. Dia menderita diabetes, dia menderita hipertensi. Nah, setelah usia 20 tahun, fungsi organ yang optimal ini perlahan-lahan akan menurun fungsinya. Nah, tapi setiap orang berbeda. Ada yang bisa mengalami yang disebut kompensasi, menyesuaikan organ-organ tubuhnya, sehingga segala penyakit atau kegagalan fungsi organ itu dicegah, dihambat. Lihat nih. Yang kompensasi sampai umur 90 tahun dia masih diambang ini. Ambang cukup sehat. Tapi ada orang yang umur 50, fungsi organnya sudah sangat menurun. Nah, ini rahasianya apa? Dan yang kalau organnya menurun, dia akan mengalami suatu keadaan yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit akibat proses penuaan. Apa itu penyakitnya? Yang pertama, yang sering terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah itu adanya di mana bisa di jantung kita, pembuluh darah jantung kita tertumbat. Bisa di otak kita mengalami struk. Itu akibat pembuluh darah yang tersumbat. Kalau di jantung kita lihat di sini. Jantung kita kan harusnya berdenyut terus seperti ini. Dari detik ke detik harus berdenyut. Nah, kalau terjadi penyumbatan, ini pembuluh darah jantung. Yang memberikan oksigen, makanan ke otot-otot jantung. Kalau dia tersumbat seperti ini, jantungnya akan berhenti. Nah, kenapa bisa tersumbat pertanyaannya kan itu? Ternyata pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah jantung atau di otak atau di tubuh lainnya, waktu baru dilahirkan kita seperti ini. Mulus. Tapi pelan-pelan ada tumpukan-tumpukan. Tumpukan lemak, tumpukan darah, pembekuan. Itu kenapa? Karena pembuluh darahnya, dindingnya di awal itu dirusak. Ibaratnya tembok diketrik. Luka kan pembuluh darahnya. Kalau luka, ada kolesterol lewat, ada gula darah lewat, masuk ke bawah sini. Setelah masuk, dia akan mendesak ke sini. Yang dari tahun ke tahun, kalau yang lewat ini kolesterolnya tinggi terus, gulanya tinggi, ini lama-lama akan menumpuk, terjadilah sumbatan pembuluh darah jantung. Terjadilah serangan jantung. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat pembuluh darah yang mulus seperti ini, menjadi luka, ada lubang. Ini yang disebut siapa? Yang disebut radikal bebas. Radikal bebas itu sebenarnya sejenis atom yang bersifat merusak. Merusak pembuluh darah, merusak organ tubuh. Nah, radikal bebas itu inilah yang dikenal dengan yang bersifat menua. Jadi, tiap orang pasti mengalami penuaan. Cuma ada orang yang penuaannya berjalan cepat, ada orang yang penuaannya berjalan lambat. Itu kenapa? Karena banyak faktornya. Akibat metabolisme, kemudian akibat yang utama ini, radikal bebas, menyebabkan kita jadi tua. Yang tadi di awal slide saya, penuaan itu kompensasinya tidak ada atau berkurang. Akibatnya organ tubuhnya mengalami penuaan, mengalami penuaan, mengalami proses penuaan itu, kerusakan organ. Nah, penyebabnya salah satunya yang utama adalah si radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu sejenis atom yang bersifat reaktif. Reaktif itu merusak. Kenapa? Karena atom, kita ingat waktu kita dulu sekolah SMA, atom itu ada inti atom, ada di lingkarannya ada elektron. Elektronnya ada positif, ada negatif. Nah, radikal bebas, elektronnya cuma satu. Akibatnya apa? Akibatnya dia mencari atom lainnya yang elektronnya lengkap. elektronnya lengkap, dia akan mengambil elektron dari sel-sel yang masih lengkap itu. Akibatnya sel yang ada di sebelahnya akan rusak juga. Nah, kalau dia rusak pelan-pelan, tahun ke tahun, tahun ke tahun, fungsi organnya akan menurun. Pembulu darahnya akan terjadi sumbatan seperti tadi. Nah, sebenarnya radikal bebas kok bisa ada di dunia ini? Iya, karena sebenarnya diizinkan juga oleh Tuhan. Ya, oleh yang di atas. Diberikan kesempatan untuk tubuh kita punya radikal bebas. Kenapa? Karena dalam jumlah sedikit, dia menjadi pertahanan tubuh kita. Terhadap apa? Terhadap virus, terhadap bakteri. Tapi jumlahnya terbatas. Kalau jumlahnya berlebihan, dia baru bersifat merusak. Kok bisa? Iya, karena kita sebagai manusia ini sudah dikasih senjata, enggak diurus. Akibatnya bisa berlebihan. Kenapa enggak diurus? Iya, karena contohnya dia banyak merokok, orang perokok. Kemudian dia banyak terpapar sinar matahari. Lepaslah radikal bebasnya yang bundar-bundar. Atau dia makan kebanyakan, metabolisme berlebihan. Radikal bebasnya lepas akan berlebihan. Nah, radikal bebas ini akan merusak inti sel kita, DNA kita rusak, sehingga terjadilah penyakit-penyakit seperti ini. Penuaan dini, diabetes kencing manis, penyakit jantung, kemudian strok di otak, dan yang mengerikan penyakit cancer. Ini semua akibat radikal bebas. Yang disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Bisa dari luar, polusi, asap rokok, atau dari yang kita makan, makan yang berlebihan, itu menyebabkan radikal bebas lepas berlebihan. Nah, jadi radikal bebas itu satu sat yang reaktif, yang bisa merusak sel sehat. Penyebabnya, kalau kita nafas, itu juga lepas radikal bebas. Yang saya bilang tadi, inti atom, ada elektronnya di luar ini. Dia hilang satu. Karena hilang satu, dia nyari temannya. Karena prinsipnya hidup, konsep hidup itu harus berpasangan. Sama, elektron juga harus berpasangan. Nah, penyebabnya bisa nafas saja melepaskan radikal bebas. Tetapi nafas biasa tidak berlebihan. Napas yang seperti apa yang melepaskan radikal bebas berlebihan. Kalau nafasnya ngos-ngosan. Jadi, dengan kata lain, kalau kita berolahraga, lari, kencang, itu sebenarnya radikal bebas di dalam tubuh kita lepasnya berlebihan. Jadi, hati-hati juga nanti kalau yang berolahraga. Bisa karena polusi, asap rokok, asap kendaraan. Bisa juga karena metabolisme sel, karena makanan. Itu melepaskan radikal bebas. Jadi, radikal bebas itu yang penyebab utama menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini yang dapat disembuhkan dengan sayur dan buah. Kenapa? Karena radikal bebas penyebab penyakit degeneratif itu bisa ditangkal dengan apa? Dengan antioksidan. Jadi, ada satu keseimbangan dengan radikal bebas yang masuk atau yang dibentuk di tubuh kita dengan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. Jadi, seimbang. Kalau seimbang seperti ini, hidup kita mudah-mudahan akan sehat terus berumur panjang. Karena penyebab kerusakan organ tubuh dapat ditangkal oleh yang namanya antioksidan. Jadi, antioksidan itu fungsinya menakal radikal bebas. Ada berapa macam antioksidan? Ada dua. Ada yang primer. Primer itu dibentuk oleh tubuh kita sendiri, terutama pada waktu usia kita masih muda. Itu namanya antioksidan yang dikenal dengan SOD, yang dikenal dengan katalase glutathione ferroxidase. Ini yang utama. Tapi yang utama ini, kan yang memberikan ini sebenarnya yang di atas. Tuhan. Memberikan kepada sel tubuh kita untuk membentuk antioksidan. Untuk melindungi tubuh dari pelepasan radikal bebas berlebihan. Tapi sayangnya, mendekat usia 30 tahun, produksi antioksidan yang primer menurun. menurun jauh. Makanya lihat, setelah usia 30 tahun mulailah, orang terlihat di mukanya ada kerutan-kerutan. Itu akibat apa? Akibat antioksidannya yang primer berkurang, radikal bebasnya, lepasnya berlebihan, dia nggak ngatur pola hidupnya, akibatnya merusak kolagen kulit. Sementara, cara mengatasinya gimana? Mengatasinya yang antioksidan bersifat sekunder, ini harus kita masukkan. Apa? Vitamin, berbagai macam vitamin. Vitamin C, beta-karotin, vitamin E, zinc, selenium, koensim, Q10, dan sebagainya. Masih banyak. si antioksidan yang sekunder. Itu harus kita konsumsi. Untuk apa? Untuk membantu menangkal radikal bebas. Nah, yang sekunder ini, ini yang akan kita dapatkan dari luar. Kita harus mengkonsumsi. Apa? Kalau kita lihat di sini, apa itu yang banyak makanan sumber antioksidan? Yang banyak ternyata buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu mengandung berbagai macam antioksidan. Yang fungsinya menangkal pelepasan radikal bebas. Akibatnya apa? Akibatnya proses degeneratif dapat ditangkal. Kalau kita masih sehat. Kalau sudah kena penyakit, penyakitnya akan dijaga. Akan dihambat proses perjalanan penyakitnya. Dengan si antioksidan ini. Nah, tapi tidak boleh dilupakan, kecuali kita berfokus pada antioksidan yang banyak di buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kita harus mengingat pola hidup kita itu harus sehat dan digugas. Tidak boleh pola hidup kita sembarangan. Ini yang saya sebut dengan 5S. 5S itu apa? Pertama, makan sehat. Kedua, berpikir yang sehat. Ketiga, istirahat yang sehat. Tadi Pak Jarod bilang, istirahat sehat. Jam 10 sudah tidur. Bangun lagi, besok pagi. Paling tidak tidur harus 6 jam di usia di atas 40 tahun. Remaja, jam tidurnya menjadi lebih lama. Kalau bisa tidur antara 6 sampai 8 jam. Dan tidur harus pulas. Aktivitas sehat, bergerak. Harus banyak bergerak. Jangan malas. Jangan duduk saja. Dan harus olahraga. Tetapi olahraga harus pilihannya yang benar. Tidak boleh over training. Tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, pelepasan radikal bebas akan berlebihan juga. Dan radikal bebas menyebabkan penyakit degeneratif. Berpikir sehat. Jangan mudah stres. Jangan mudah marah. Selalu tersenyum. Itu yang akan membuat Anda lebih awet mudah. Dan terakhir lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu hindari polusi. Sekarang kita kembali akan membahas makan yang sehat. Makan sehat itu apa sih? Makan sehat itu harus banyak sayur. Perbanyak makanan-makanan yang tidak digoreng. Hindari makanan-makanan yang berlemah. Dan yang utama jumlahnya jangan berlebihan. Ada satu penelitian. Di Jepang dan di Uni Soviet. Ternyata di dua negara itu banyak orang yang berusianya 100 tahun. Tapi kondisinya yang sehat. Artinya 100 tahun masih bisa melakukan aktivitas. Ternyata mereka itu mulai di atas 40 tahun, mulai mengurangi jumlah yang dimakan. Artinya makannya tidak boleh berlebihan. Ya, tapi komposisi bahan makanannya harus seimbang. Seperti gambar ini. Ada karbohidrat. Ada sayuran buah-buahan yang banyak. Ada protein. Ada minyak atau lemak yang sehat harus dipilih. Kemudian porsi makan juga harus sering. Dan porsi makannya sering tapi sedikit-sedikit. Bukan sekaligus banyak-banyak. Tidak boleh. Jadi, makan jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa saja. Tadi Pak Jarod bilang, visceral fat-nya bertambah. Orang yang seperti ini, visceral fat-nya pasti sangat banyak. Kemudian, makanan kecuali lengkap, seperti tadi saya sudah jelaskan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, tapi dipilih lemak yang sehat. Yang penting lagi terbanyak makan sayur dan buah-buahan. Serta kacang-kacangan dan bibit-bibitian. Bahkan buah-buahan diajurkan dari daerah pegunungan. Kenapa? Karena ternyata penelitiannya, buah yang dari daerah pegunungan, buah dan sayur, itu mengandung sel-sel muda. Teorinya, ilmu anti-aging, kalau Anda ingin awet muda, banyaklah makan yang berasal dari sel yang muda. Sel yang muda itu apa? Buah dan sayur. Buah dan sayur yang terutama dari daerah pegunungan. Jadi, kalau Anda baru jalan-jalan dari puncak, itu beli ole-olenya buah dan sayur. Jangan beli ole-olenya kue, atau sele, atau itu apa, yang manis itu, yang gulanya, gulanya banyak kue, dari tepung, hati-hati, itu malah tidak sehat. Jadi, perbanyak makan buah, makan sayur, tetapi makan buah dan sayurnya harus lihat. Seperti gambar ini. Beragam, berbagai warna, berbagai macam buah, warna-warni, itu penting. Kenapa? Karena dibuah dan sayur itu mengandung yang namanya vitamin dan mineral. Dan dia mengandung juga apa? Antioxidan dan phytochemical. Phytochemical itu yang disebut antioxidan yang alamnya. Antioxidan yang natural. Phytochemical itu satu warna. Satu warna buah dan satu warna sayur. Jadi, ternyata buah yang warna merah, kuning, hijau, ungu, hitam, putih, itu antioxidannya berbeda. Kenapa? Karena satu warnanya berbeda. Dan masing-masing punya efek menangkal radikal bebas. Terus buah dan sayur keunggulannya mengandung serat dan yang dikenal dengan prebiotik. Prebiotik itu bahan makanan untuk bakteri baik yang akan menjaga sistem imun kita. Menjaga kesehatan ekologi dari khusus kita. Sehingga kita penting makan buah dan sayur berikut seratnya. Dan berikut satu warnanya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah jumlahnya harus berapa banyak dan berapa macam. serta kualitasnya. Maksudnya kualitas apa? Buahnya masih fresh. Jangan buah yang sudah terlalu tua, terlalu matang. Itu gulanya jadi tinggi. Makanya tadi Pak Jarod juga bilang. Ternyata makan buah yang terlalu banyak juga bisa menyebabkan penyakit. Bisa menyebabkan perutnya jadi gendut. Itu kalau makan buahnya buah-buahan yang terlalu matang. Yang rasa manisnya berlebihan. Karena buah begitu matang kadar gulanya menjadi sangat tinggi. Jadi kalau makan buah harus banyak jumlahnya. Tapi macamnya harus banyak juga. Jadi saran saya makan buah minimal sehari. jumlahnya lima porsi buah, lima macam, lima warna. Warna sebagai antioksida. Dan dimakannya dengan kulitnya yang bisa dimakan kulitnya. Seperti apel, warna merah, makanlah dengan kulitnya. Buah pir, warna hijau, makanlah dengan kulitnya. Minimal lima. Kalau Anda bicara anti-aging, menghambat penuaan, makan buah, rekomendasinya 10 porsi, 10 macam, 10 warna. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana kita makan buah yang demikian banyak? Dan kenapa harus banyak? Karena supaya vitamin, mineral, jadi cukup. Pito kemikal saat warnanya antioksidannya jadi tinggi. Serapnya jadi tinggi. Prebiotiknya ini jadi tinggi. Probiotiknya jadi hidup kubur di saluran cernah kita. Makanya makan buah jangan hanya sehari satu atau dua buah. Tetapi harus minimal lima porsi, lima macam, lima warna. Kalau kesulitan atau Anda tidak punya waktu untuk makan buah yang demikian banyak, Anda bisa dengan di blender, bukan di jus. Kalau blender itu dengan ampasnya, dengan sat warnanya semua, dengan serapnya sebagai prebiotik. Untuk makanan bakteri-bakteri baik di saluran cernah kita. Beda ya antara jus dengan blender. Kalau jus hanya airnya, tat warna buahnya masih ada, vitaminnya ada, tapi seratnya tidak ikut. Padahal untuk usia di atas 40 tahun, serat itu menjadi bagian yang penting untuk kesehatan saluran cernah. Kemudian kembali ke pengaturan makan, hindari makanan yang manis, yang berlemak, goreng-gorengan, seperti contoh makanan-makanan ini. Itu harus kita hindari. Dan sumber protein harus cukup. Protein apa? Dari hewani, sebaiknya dari ikan, dari ayam. Setelah itu baru pilihannya dari daging sapi, kerbau, tetapi dipilih dari hewan yang muda. Karena kita bicara agar kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tersusun dari sel muda. Tetapi saran saya, yang paling baik perbanyak makan ikan. Karena ikan itu sumber protein yang sehat, dan di ikan mengandung asam lemak yang sehat, apa yang namanya? Asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 akan membuat pembulu darah Anda jadi elastis, jadi lentur. Pilihan pertama pokoknya ikan. Kedua apa? Kedua, ikan lagi. Ketiga apa? Ikan lagi. Perbanyak ikan. Kemudian pilihan berikut apa? Ayam. Baru terakhir, ini harus jarang-jarang. Daging sapi. Kenapa? Karena daging sapi itu mengandung kolesterol. Anda beli daging yang merah, yang lin, di tengahnya ada garis putih. Hati-hati, itu kolesterol. Kedua, daging sapi itu ada penelitian mengatakan dia bersifat karsinogenik, karena dia mengandung sat yang namanya nitrosamin. Jadi, jangan terlalu sering makan daging sapi atau stick. Apalagi dibakar, dia ada gosongnya, dia akan berbahaya sekali bagi tubuh kita. Tapi bahayanya, tidak sekarang, tidak selesai makan, timbul penyakit di waktu, di kemudian hari. Kemudian, dalam pengaturan kita, pola makan kita, hindari makanan yang diawetkan. Hindari makanan-makanan yang di dalam kaleng. Kenapa? Karena makanan yang diawetkan, makanan yang di dalam kaleng, biasanya tinggi akan natrium, tinggi garam. Tinggi garam ini garam berbahaya bagi apa? Timbulnya penyakit hipertensi. Jadi, sebaiknya pilih makanan yang segar. Kemudian, hindari alkohol. Anda harus hindari. Jangan sering-sering mengkonsumsi alkohol. Banyak penelitian sudah membuktikan alkohol itu dapat menyebabkan timbulnya fatty liver. Fatty liver itu ujung-ujungnya akan mengalami yang disebut dengan cirrhosis hati. Hatinya mengalami pengerasan. Jadi, kesimpulannya. Kalau Anda ingin tetap sehat, atau Anda sudah sakit, tetapi penyakit Anda dapat dicegah, menjadi lebih berat, dan kalau masih ringan, bahkan dapat disembuhkan, lakukan dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dan bugar yang dikenal dengan 5S. Apa itu 5S? Makan sehat, berpikir sehat, aktivitas sehat, istirahat sehat, dan lingkungan yang sehat. Jadi, semua sehat ini harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa Anda hanya milih makanan saja yang sehat. Tidur pun harus sehat, istirahat harus sehat. Kalau Anda ingin terhindar dari pelepasan radikal bebas. Dan, bicara dengan makan sehat, harus terbanyak. Makan buah dan sayur. Yang saya bilang tadi, minimal 5 porsi, 5 macam, 5 warna. Dan, kalau bisa mencegah penuaan, itu porsinya harus lebih banyak lagi, 10 porsi, 10 macam, 10 warna. Kalau Anda kesulitan mengkonsumsi si buah dan sayur ini, bisa kita blender agar apa? Agar kita mengkonsumsinya menjadi lebih mudah. Jadi, tinggal kita lek-lek-lek saja. Tidak perlu dikunyah terlalu lama. Bayangkan kalau seperti saya, saya setiap pagi makan 10 porsi, 10 macam, 10 warna. Kalau saya kunyah satu-satu, waktu saya bisa habis. Bisa terlambat praktek. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya kembalikan kepada Pak Jarod. Silakan, Pak. Pak Jarodnya masih off. Pak Jarod masih off. Silakan ke Pak Hendra. Iya. Baik. Kalau gitu, mungkin saya langsung masuk ke sesejaan dulu ya untuk presentasi. Sekaligus menunggu Pak Jarod nanti masuk ke tanya jawab. ya. Jadi, Bapak Ibu, izinkan saya mau memperkenalkan satu produk Lucky Blender yang baru yang mana sekarang bukan dari polikarbonat tetapi dari stainless steel. Jadi, memang ini generasi yang milenial, yang baru yang boleh dikatakan saya coba menghadirkan konsumen karena banyak yang ditelepon dari siapa? Bentar. Jadi, banyak yang dari konsumen mengeluh mengenai polikarbonat. saya lihat kebutuhan dari konsumen oleh sebab itu saya coba mengikutinya. Jadi, di sini blender ini kelebihannya hebat menurut saya. Nanti kita akan lihat videonya. Cuma saya ulas sedikit saja. Antara lain yang saya bisa tambahkan, dia di skala blender ini selain bisa buat masak memasak, misalnya masak bubur, bubur kacang ijo, masak kacang ketelai, masak susu almond, kemudian juga untuk smoothie pasti sama buah, kemudian juga bisa dijamu-jamuan, dan lebih hebatnya ini bisa dibuat pakai untuk menumis atau menggoreng sekalipun dengan minyak sedikit. Ini mungkin Bapak Ibu agak aneh dengar blender kok bisa pakai buat menggoreng segala menumis. Tanpa berlama-lama lagi mungkin kita lihat saja. Saya kira silakan Eka di videonya. Bapak Ibu disini saya menjelaskan satu blender yang generasi terbaru daripada sebelumnya dengan merk King Pro. Jadi satu generasi dengan ACC Mama Cooking. Sekarang blender ini fiturnya terbuat dari stainless steel 304 dengan matabiso tetap 6. Ini aman sekali kandai kacakan acuka atau unyit asam tidak bereaksi. Dengan bidang disininya kecil sehingga waktu di blender buah-buahan ini akan tercampur dengan mudah dan disini lihat ada tulang-tulangnya ini yang mendorong supaya buahnya ke depan naik sekarang saya akan membuktikan kehebatan dari alat ini seperti biasa dipasang kemudian saya beri air dengan es batu sedikit saja dan buah seperti itu ya nah kemudian saya tutup seperti ini tutupnya disini ada tombol-tombolnya saya pakai tombol juice ya dengan speed 5 1 menit start ya selesai saya akan keluarkan sudah tidak tersisa lagi kita bisa lihat tidak ada buah yang tersisa demikianlah terima kasih ya bapak ibu ini kita akan coba merebus sayuran tanpa banyak air pertama saya disini ada wortel sayurannya mau apa aja boleh yang ada di rumah apa boleh bapak ibu terserah ya kita kasih air airnya cukup 5 sendok saja kita akan tutup kita akan nyalakan memasak suhunya yang terkecil oke kita lihat ya iya bapak ibu ini sudah 5 menit kita akan matikan bapak ibu kita akan buka ini sudah matang sempurna oke bapak ibu hari ini saya akan memblender bahan-bahan untuk ayam woku nah kita masukkan jahe dan kemiri dan ada bawang putih bawang merah nah kita kasih minyak minyaknya secukupnya cara menutupnya sebelum tanda panah ini ada tanda kunci yang terbuka nah seperti ini ya kita akan nyalakan untuk memblender ini yang terakhir ya yang pojok nah ini 1 menit kita akan mulai ya 30 detik saya buka lagi akan saya masukkan cabai-cabainya kita masukkan cabai kita tutup kembali baik kita mulai kita mulai ya ini udah beres 1 menit bumbu yang sudah kita blender ini siap untuk kita masak ya hari ini kita akan masak ayam woku yang tadi bumbunya kita sudah blender ya kita akan nyalakan dan ini ada tulisannya untuk memasak kita akan visit nah ini untuk temperatur kita paling tinggi ya kita akan mulai kita kasih ya minyak ya nah bapak ibu ini tadi bumbu yang kita blender nah bapak ibu kita akan masukkan bumbu kita masukkan daun jeruk serai jangan lupa jerai serainya kita geprek dulu ya dan kalau ada daun kunyit kalau memang susah gak usah gak apa-apa kita akan masak sampai keluar harum ya ini bumbunya sudah matang bapak ibu masukin ayam ayam ini kita kasih marinasi air jeruk ya ini hasilnya bapak ibu ya ayam woku sudah siap dihidangkan kita matikan oke selamat mencoba baik sekarang saya mau coba buat soup tomat pertama blender saya nyalakan posisi on kemudian kita masuk tombol untuk memanaskan minyak kita berikan minyak oke sekarang ditutup start ya sekarang saya masukkan semua bahan jadi ini satu-satunya blender yang bisa dipakai untuk menumis ya sudah terdengar sekali ya percikannya ya setelah suhu 90 derajat kita boleh masukkan air kemudian masukkan semua bahan oke selesai mari kita buka ya tidak ada yang tersisa terima kasih oke sekarang saya akan buat purple rice yoghurt pertama saya berikan air sedikit saja kemudian yoghurt tiga yoghurt kemudian saya berikan coffee meat oke kemudian saya berikan lagi dua saya makan gula cair saya masukkan es batu satu mangkok es batu nah lalu tutup dan blender ini akan dinyalakan dengan posisi juice pakai setelah lima start satu menit nah setelah itu saya akan masukkan sedikit ketannya download di push ya hanya sekian detik saja di push sudah lama pakai tombol push sudah selesai dibuka kemudian kemudian saya beri sedikit lagi tetan hitam baik baik bapak ibu itulah presentasi saya untuk videonya ya jadi maaf ini videonya agak seperti kurang menarik ya karena memang produk ini sangat baru belum dijual di pasaran jadi baru hari ini saya rencana mau mempromosikan ya langsung saja bisa ditampilkan Eka untuk flyernya untuk harga blendernya ini dan apa saja bonusnya ya bisa lihat yang pertama ini blender ini merknya King Pro ya nah ini blender ini yang satu setnya dengan harga 9 juta itu terdiri dari yang blendernya plus pot-potnya yang dipakai untuk memasak nah ini kan kebetulan Pak Jarod ada camp nih November jadi bagi bapak ibu yang membeli blender bisa mendapatkan ikut camp senilai 1 juta 650 gratis jadi beli blender dapat ikut camp ya seharga 1 juta 650 ribu tetapi kalau bapak ibu merasa wah saya mungkin waktunya gak cocok nih gak bisa ya nah bisa ambil cash 1 juta 250 tinggal pilihannya bapak ibu yang pilih untuk campnya itu Bajarod nanti yang akan informasikan itu yang saya tahu di bulan November ya nah ini yang mengenai ING PRO ini garansi 1 tahun jadi bahannya stainless steel 304 kecepatannya 24.000 kali dalam 1 menit jadi luar biasa sekali sehingga vitaminnya tidak rusak dan memang halus sekali jadi tidak perlu disaring lagi jangan disaring ya untuk blender jangan disaring jadi kita nikmati semua sarinya atau satu lagi blender yang generasi sebelumnya mama cooking juga bisa bapak ibu bisa dapatkan eka bisa diganti kalau ini flyernya nah ini juga nih masih berlaku harga 7 juta setengah bisa barter ya dengan potongan 1 juta jadi 6 juta 500 ya nah itu yang saya mau sampaikan jangan lupa bapak ibu kalau bapak ibu mau ada spesial harga lagi silahkan hubungin Pak Usin jadi hubungnya di 0838 32 381515 saya ulangin 0838 32 381515 untuk mendapatkan hadiah tambahan daripada bukan tambahan hadiah potongan lebih ya potongan lebihnya langsung hubungin saja Pak Usin karena itu ada kuotanya ya hanya 3 orang saja yang bisa mendapatkan ekstra potongan di luar flyer yang ada disini ya kalau disini kan potongannya cuma 1 juta kalau yang sama King Pro itu 1 juta 250 nah ada lagi tambahan potongannya cuma tidak dibicarakan disini karena ini memang untuk 3 orang pembeli pertama ya jadi silahkan saja hubungin Pak Usin di 0838 3238 1515 ya silahkan ya Bapak Ibu itu mengenai penawaran kami pada malam hari ini terima kasih saya kembalikan ke Pak Jarot silahkan Pak Jarot ya terima kasih Pak Indra tadi saya pas lagi Zoom ada telepon masuk jadi pergi keluar ruangan nggak apa-apa Pak Indra udah pas ambil apa namanya demo blender ya ya begitu teman-teman blender yang bukan hanya blender blender juga juicer juga bisa masak juga bisa bikin susu bisa bikin bubur menadu bisa bikin kopi jadi bisa juga pakai ya enak sekali penggunanya ya blender yang lain kan dikatakan wah jangan di buah jangan di juice nanti apa namanya terordit oksidasi ya karena ini kecepatannya cepat dan bisa dikasih es batu karena kuat pisonnya sehingga oksidasi yang terjadi kalau dengan blender biasa itu juicenya jadi anget ini nggak nggak anget jadi jangan lupa kalau nge juice dikasih es batu keras pun nggak apa-apa akan keputar sama pisonnya pisonnya tidak akan termakan ya sehingga juicenya tetap dingin nah dingin itu yang menahan oksidasi pada buah-buahan ya tanda bahwa tidak terjadi oksidasi warna hijurnya bagus dan memang kalau juice itu begitu selesai langsung diminum ya itu mengenai tambahan dari saya mengenai juice yang hebat ini karena bisa bukan hanya juicer ya sebenarnya dulu namanya mama cooking namanya king pro bisa masak bisa ngerebus bisa bikin susu kedelih susu kacang-kacangan dan lain-lain oke sekarang kita masuk ditanya-jawab ya dengan Pak Samuel Puntoro ya saya akan bacakan pertanyaannya Pak Dokter ya saya bacakan silahkan ya satu persatunya saya jawab saya saya baca di atas Pak untuk penyintas kanker apakah masih boleh protein hewani kalau boleh hewan yang apa boleh bahkan harus karena protein hewani protein yang kualitasnya nomor satu ya nah yang pilihannya yang mana nih protein hewani yang terbaik adalah protein hewani dari ikan karena di dalam ikan itu tinggi akan kandungan omega 3 ya omega 3 itu asam lemak sehat yang sangat penting bagi penderita kanker karena seorang yang menderita kanker itu mengalami juga kondisi yang namanya inflamasi inflamasi itu peradangan omega 3 itu akan menangkal proses peradangan dan sudah banyak penelitian membuktikan pemakaian omega 3 bagi penderita kanker itu akan lebih baik lebih menyehatkan ya itu maaf satu kasih saran cara terbaik cuci sayur dan buah-buahan cara nyuci sayur dan buah-buahan bisa tolong dikasih petunjuk light cooking untuk sayuran yang akan di blender apakah sayurnya mungkin Pak Indra atau mungkin Pak Dokter ya kalau mau sayurnya mau di jus perlu di light cooking dulu gak Pak? jadi gini gak perlu light cooking itu kan tetap dimasak jadi gini sebenarnya teori ilmugisinya buah dan sayur kalau mengalami pengolahan seperti dimasak direbus itu vitaminnya ada yang terbuang dia akan teroksidasi jadi semuanya juga akan terbuangnya akan lebih banyak kalau dia dimasak baik itu dengan light cooking atau dengan berbagai cara pun jadi sebaiknya yang mau di blender itu yang fresh yang segar itu saja ya tadi cara mencucinya bagaimana? mencucinya itu sebenarnya cukup dengan air yang mengalir ya bersih atau kalau mau lebih merasa lebih aman lagi dikasih dicuci dengan air garam atau dicuci dengan cuka apel itu juga akan lebih baik pencuciannya atau sekarang sudah ada cairan-cairan pencuci buah tapi yang natural yang alamiah silakan bisa dengan ecoenzim Pak dokter apakah boleh blender buah dan sayur sekaligus dicampur atau ada pantangan buah dan sayur tertentu yang tidak boleh bersamaan boleh jawabannya ya karena selama ini yang saya baca dari jurnal-jurnal ilmiah tidak ada pantangan yang ini tidak boleh dicampur dengan itu enggak yang maha pencipta kita itu sudah memberikan jaya dari alam ini yang tidak bertentangan silakan saja Pak dokter apakah kanker masih boleh makanan yang di roasted pakai oven kalau boleh suhunya berapa maksimum ya yang di roasted itu prinsip sebenarnya bukan hanya penderita kanker semua orang juga kalau mau di roasted jangan dengan suhu yang terlalu tinggi satu kedua jangan terlalu lama apalagi sampai timbul gosong itu tidak boleh kenapa karena itu yang bisa memicu cancer sebenarnya yang gosong itu karbon itu ya jadi di open boleh tapi tidak terlalu lama dan suhunya tidak terlalu tinggi maksimum misalnya 150 atau 200 jangan maksimum itu di bawah pokoknya di bawah 100 maksimum 100 makanya kalau itu air fryer yang sampai 200 itu tidak jangan jangan antar lemak tapi tinggi jangan oke pertanyaan tadi ini sudah kejawab sekaligus sayur apa yang bisa di blender mentah tapi kan ada ya pak katanya kayak misalnya daun kelor jangan mentah atau brokoli jangan mentah betul gak itu pak enggak apa boleh saja mentah silahkan tak masalah apakah ada diet tantangan buah dan sayur untuk penderita batu ginjal ya jadi gini untuk penderita batu ginjal yang harus kita hati-hati adalah buah dan sayur yang tinggi kandungan oksalatnya nah buahnya apa buahnya kiwi itu tinggi oksalat buah kurma raspberry buah jeruk itu tinggi oksalat hati-hati ya nah sedangkan sayuran apa saja yang tinggi oksalat yang tinggi oksalat itu dari bayam kental bit ubi lobak itu tinggi oksalat semua ya hati-hati jadi kenapa karena makanan-makanan yang tinggi oksalat itu nanti akan diginjal akan dibentuk menjadi batu oksalat ini akan memperberat batu ginjal orang ginjal minum suplemen vitamin C dan D boleh orang ginjal gangguan ginjal minum vitamin C dan D hati-hati dengan vitamin C vitamin D boleh tapi ingat orang yang sudah mengalami gangguan ginjal atau yang disebut dengan fungsi ginjalnya menurun itu hati-hati dengan vitamin-vitamin jangan sembarangan jangan yang penting prinsipnya jangan berlebihan jangan bermain dengan dosis yang tinggi ya oke apakah tomat dan timun itu sayur atau buah buah apakah boleh minum bikin jus lalu disimpan di kulkas atau disimpan di freezer lalu nanti diminum lagi tidak boleh tidak boleh pokoknya sesuatu yang di jus yang di blender harus langsung diminum dan diminumnya harus habis kenapa karena buah atau sayur ya jangan kan di blender atau di jus dipotong saja dia mengalami oksidasi vitamin mineralnya ada yang terbuang apalagi dia mengalami di jus atau di blender dia akan ada sebagian vitaminnya terbuang nah apalagi udah di jus atau di blender disimpan di kulkas biar ntar malam saya pulang kerja minum yang dingin dingin enak katanya nah itu gak boleh makin yang anda minum itu tinggal sampah ampas ya jadi gak ada guna vitamin vitaminnya yang tadi saya bilang saat warna itu sebagai antioksidan itu akan terbuang semua itu percuma ya tadi ini soal asam urat udah dijawab ya sayur-sayur apa yang dipantang nah ini jadi saya baca yang pertanyaan yang masih belum terjawab apakah kalau buah di blender di jus itu indeks glikemic nya naik jadi gini yang dimaksud saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan indeks glikemic indeks glikemic itu kalau kita makan bahan makanan karbohidrat ya dalam waktu setengah jam dilihat kadar darah gula gula di darah naiknya sampai seberapa tinggi kalau dia naiknya sangat tinggi misal makan roti putih ya roti tawar putih itu tinggi itu indeks glikemicnya atau kita minum gula deh setengah jam kadar gula di darah kita akan naik tinggi itu disebut indeks glikemicnya tinggi sekarang bagaimana dengan jus tadi saya sudah dalam presentasi saya saya katakan jus itu seratnya tidak ikut padahal serat itu penting untuk menghambat penyerapan gula akibatnya kalau di jus dari buah diserapnya akan lebih cepat dibanding yang di blender karena di blender itu ada seratnya penyerapannya lebih perlahan akibatnya kadar gula di darahnya kalau kita minum jus akan naik lebih cepat dibanding kita makan buah yang di blender karena di blender itu ada seratnya makanya tadi Pak Hendra juga bilang jangan disaring lagi kenapa? supaya ada seratnya dengan adanya serat membuat indeks glikemicnya lebih rendah artinya kenaikan kadar gula darahnya akan lebih lambat dasarnya yang tadi indeks glikemic itu yang menggambarkan seberapa cepat kadar gula di darah kita naik setelah kita mengkonsumsi bahan makanan karbohidrat termasuk si buah sayur kalau di jus gak ada serat penyerapannya cepat kadar gula darah naiknya lebih cepat berarti indeks glikemicnya akan lebih tinggi dibanding kalau Anda dengan di blender yang ada seratnya jelas sekali saya menderita fatty liver dan diabetes buah dan sayur apa yang disarankan ya prinsip fatty liver itu berarti ada timbunan lemak ada tumpukan lemak di hati Anda artinya Anda harus diet berusaha mengurangi sesuatu yang akan membentuk lemak yang membentuk lemak apa makanan yang tinggi lemak tapi jumlahnya yang berlebihan itu yang akan ditumpuk menjadi lemak di liver tetapi kalau kita makan lemak lemak yang sehat dan jumlahnya tidak berlebihan ya aman gak masalah begitu juga makan gula makan gula berlebihan itu juga akan ditumpuk karena tubuh kita itu sebagai gudang itu dalam bentuk lemak jadi hati-hati tadi pertanyaannya apa Pak Jaros ya kalau fatty liver kan metabolisme fructus itu kan di liver jadi kalau kelebihan fructus nyimpannya di liver kalau kelebihan buah yang fructus makanya saya waktu tadi presentasi juga saya bilang makan buah jangan kematangan kenapa karena karena kalau kematangan itu kadar gulanya menjadi lebih tinggi ya dan fructosa kalau dari buah-buahan masih cukup aman yang gak boleh adalah fructosa dalam bentuk ada kan gula buah gula-buah gula yang dibuat dari buah-buahan itu yang kandungannya diekstraksi fructosanya sangat tinggi kalau dari buah fructosanya gak terlalu tinggi makanya saya bilang makan buah harus banyak tetapi jangan buah yang terlalu matang karena kadar gulanya akan menjadi tinggi itu dokter buah dan sayur apa yang meningkatkan trombosit yang apa meningkatkan trombosit darah merah yang meningkatkan trombosit darah merah itu sebenarnya penelitiannya yang bagus untuk meningkatkan trombosit terutama dalam kondisi kondisi penyakit demam berdarah yang tinggi dimana-mana kan ada masanya endemi demam berdarah yang tinggi orang rebutan beli jambu klutuk jambu merah katanya meningkatkan trombosit sebenarnya penelitiannya yang dapat meningkatkan trombosit itu ada satu peneliti dari Surabaya ternyata bukan buahnya apa daun jambu biji daun yang muda muda itu kan daun jambu biji ada yang udah besar tua ada yang masih muda kuncup nah daun jambu biji itu yang meningkatkan trombosit buah diminum teh kayak teh ya di blender diminum kalau itu kalau bit gula yang umbi-umbian yang warnanya enggak ternyata tidak ternyata kok orang dikasih jus atau buah jambu biji dikasih bit yang warnanya merah trombositnya meningkat bukan memang waktunya trombositnya meningkat demam berdarah itu setelah masa krisisnya dia lima hari dia pasti naik trombositnya bukan karena si buah-buahan itu bukan tapi kalau penelitian yang tadi saya bilang daun jambu biji itu benar penelitiannya terbukti dokter apakah ada pantangan sayur yang tidak boleh mentah sayur dimakan mentah tidak boleh enggak ada daun ini harus dimasak enggak ada enggak ada silahkan aja dimakan mentah termasuk daun papaya boleh ada tahan aja pahit tapi ada orang yang demam pahit ini enggak apa-apa ada juga orang yang makan daun papaya mentah ada ada cuma dari rasa aja bukan dari misalnya beracun atau enggak 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 dokter sawaya sebaiknya menghindari minum kopi apakah boleh digantikan dengan minum yang dekaf kopi yang sudah tidak berkafein sekarang dilarang minum kopinya karena apa kalau karena kafeinnya silahkan minum kopi yang dekaf ya karena memang kafein itu bisa meningkatkan denyut jantung kita sehingga kita merasa berdebar ada orang-orang tertentu tidak tahan dan dia juga kafein bisa meningkatkan asam lambung hati-hati orang-orang yang punya gerd atau punya sakit mah gerd itu asam lambung yang naik ke atas kalau darah rendah malah bagus ya dokter ya memang kalau orang yang punya tekanan darah rendah malah disarankan kopi minum kafein kopi ya silahkan karena dia punya efek meningkatkan tekanan darah kenapa di tempat-tempat rumah sakit jantung itu di tempat nunggunya malah disediakan kopi ya dokter ya karena penelitian terakhir menyatakan kopi itu mengandung antioksidan bagus mencegah penyakit jantung tapi hati-hati buat orang yang pernah serangan jantung dia akan berdegup kencang justru bisa ada serangan istri saya tekanan darahnya rendah sama dokter disuruh minum kopi tiap hari iya benar oke jadi tiap orang beda-beda ya dokter minum kopi gak bisa tidur ada juga yang tidur aja oke jadi bagi tergantung ya darah tinggi jangan jangan minum kopi duduk-duduk jangan kalau yang lemes-lemesan minum kopi malah jereng apakah benar kalau makan buah lebih baik digigit langsung daripada yang di blender atau di juice lebih bagus dikunyah benar sekali lebih bagus dikunyah jadi urutannya yang bagus itu dikunyah tapi kalau dikunyah seperti saya bilang saya setiap hari makan 10 porsi 10 macam 10 warna buah saya gak keburung ya terpaksa saya blender di blender saya lagi yang sudah ompong nah glek-glek-glek gitu kalau udah ompong ya repot tapi memang yang terbaik Anda masih muda Anda punya itu buah itu yang terbaik karena kalau buah di blender atau di juice ada vitamin yang terbuang teroksidasi tadi saya bilang buah sayur dengan proses pengolahan saya ada vitamin yang terbuang tadi salah satu Pak Jaros sudah bilang kalau mau memblender dikasih esbat supaya proses panasnya tidak terjadi dengan proses yang panas itu terbuang teroksidasinya akan semakin banyak saya CA tipe HER2 positif apakah masih aman makan biji-bijian seperti kenari almond hazelnut dan cashew nut jadi CA dengan HER2 positif itu yang bahaya adalah yang mengandung fitoestrogen fitoestrogen itu banyaknya dimana di kacang-kacangan hati-hati jadi kalau mau makan kacang-kacangan jangan banyak-banyak sedikit saja masih boleh yang paling tinggi fitoestrogen ada di mana di kedele kacang kedele jadi itu yang harus dihindari malam dokter apakah buah meningkatkan asam murat tidak silakan silakan mau makan buah tidak meningkatkan asam murat kekuali beberapa buah yang tadi bukan asam murat asam oksalat dokter apakah banyak makan buah dan sayur kanker panyudara bisa sembuh tanpa operasi buah enggak penelitiannya enggak ada enggak ada yang bisa menyebutkan kanker payudara dengan tanpa operasi hanya makan buah dan sayur buah dan sayur lebih ke arah prevention kalau bicara mengenai kanker prevention itu misalnya saya pernah pengalaman punya pasien dengan pemeriksaan parameter di darah ke arah cancer nya tinggi C-A nya tinggi setelah saya kasih buah satu hari sampai 20 porsi buah beragam warna antioksidannya berarti sangat tinggi setelah dipereksa lagi parameter ke arah cancer belum ada apa-apa cancernya masih derajatnya mungkin masih 0 itu dapat dikendalikan tapi kalau sudah cancer sudah apalagi stadium dua ke atas sudah gak bisa sudah lakukan tindakan medis baik itu operasi radioterapi atau dengan kemoterapi dokter apakah ikan tawar seperti nila gabus bandeng lele masih boleh untuk orang kanker boleh gak apa-apa tidak masalah silahkan asal cara pengelolaannya benar cara pengelolaannya itu agar sehat jangan digoreng itu bagaimana makanan yang cocok untuk makanan apa yang cocok atau disarankan untuk orang ginjal makanan makanan prinsip orang yang ginjal satu jangan tinggi protein karena orang yang sudah insufisiensi atau kegagalan fungsi ginjal fungsi ginjal yang menurun itu gak boleh terlalu banyak makan protein kalau terlalu tinggi makan protein itu akan memperberat penyakit ginjal itu pertama kedua orang orang yang puja sakit ginjal kalau makan buah itu sebaiknya dikupas kulitnya setelah dikupas direndam di dalam air itu yang disebut proses bleaching menghilangkan menghilangkan kandungan kaliumnya karena orang orang gagal ginjal biasanya kaliumnya tinggi kaliumnya tinggi itu kita harus cegah jangan sampai dia kaliumnya lebih dari 5 karena kalau semakin kaliumnya tinggi itu bisa mengganggu denyut jantung jantungnya bisa tidak tahan jadi untuk orang gagal ginjal sakit ginjal yang harus dihindari adalah makanan-makanan tinggi protein makanan-makanan tinggi kalium itu yang harus kita hidup orang sakit ginjal apa boleh minum vitamin omega-3 oh boleh kalau omega-3 boleh tetapi tetap tidak dengan dosis yang tinggi ya wah panjang pertanyaannya ada yang bilang mikro green kecambah bisa memberi nutrisi tinggi seberapa benar statement tersebut apa yang bisa yang tidak apakah para koki sering pesan baby papcay baby roman segala baby kategori seperti bagaimana yang dimaksud dengan baby bahan anti aging ya itu yang sebenarnya teori yang terjemahan dari kalau kita ingin awet muda makanlah bahan makanan yang tersusun dari sel muda sel sel muda itu banyak dimana di buah dan sayur dan buah dan sayur yang tertusun sel mudanya itu buah-buahan atau sayuran yang muda yang tadi saya bilang yang tumbuh di daerah pegunungan dan itu dari sel-sel muda ya itu yang golongan baby-baby itu golongan sayur dari yang masih muda masih fresh ya microgreen itu biji mikrogreen mikrogreen biji-bijian apakah itu benar nutrisi tinggi bukan nutrisi tinggi tapi biji-bijian itu mengandung satu protein nabati kedua dia mengandung vitamin E dia bisa juga mengandung beberapa macam mineral jadi memang mengandung sat-gisi tetapi tidak lengkap jadi dalam kita membuat tubuh kita sehat kita makan itu harus yang bervariasi tidak hanya satu jenis saja dokter saya melarang saya pendita CA PD dokter saya melarang konsumsi vitamin E karena dapat merangsang hormon pertumbuhan sehingga mempercepat pertumbuhan tumornya bagaimana pertanyaannya apa nih saya seorang penyintas CAPD dokter saya melarang konsumsi vitamin E bagaimana menurut dokter oh vitamin E silahkan gak apa-apa boleh tetapi jangan dengan vitamin E dosis tinggi karena walaupun Anda mengalami CAPD tetap butuh ada vitamin E tetapi vitamin E jangan main dengan vitamin E yang 400 international unit suplemen vitamin E boleh saja dari bahan makanan makanan yang alamia dari biji-bijian yang tadi itu kan vitamin E gak masalah kalau dari bahan makanan alamia ada orang menyarankan frozen berries gimana kalau frozen berries apakah gulanya atau masih nutrisinya masih bagus dan apakah gulanya juga jadi seperti tadi saya bilang bahan makanan ilmu gisi itu kalau yang terkandung di dalam bahan makanan kalau dia mengalami pengolahan atau pengawetan saat gisinya akan berkurang begitu juga buah yang di frozen itu saat gisinya pasti akan berkurang yang paling bagus makan buah golongan beri itu buah yang tinggi antioksida itu makanlah dalam keadaan yang fresh yang segar mengapa HDL saya selalu tinggi saya jarang makan apukat omega 3 minyak zaitun justru harus makan omega 3 minyak zaitun ya dokter ya dan omega yang tadi HDL tinggi HDL tinggi itu bisa bukan hanya karena omega 3 minyak zaitun bukan hanya itu penyebab bisa macam-macam bisa dari anda rajin olahraga semua orang yang rajin olahraga seminggu lima kali kadar HDL pasti tinggi orang yang minum alkohol itu HDL juga tinggi ya contoh orang-orang di negara di Perancis itu mereka tiap malam satu sloki red wine HDL nya rata-rata tinggi orang Perancis dan kegunaannya kalau HDL nya tinggi kemungkinan serangan jantungnya akan lebih jarang makanya dari survei WHO mengatakan negara yang paling rendah penderita serangan jantung atau penyumbatan pemuluh darah jantung adalah Perancis kenapa karena mereka konsumsi red wine yang tinggi tapi bukan minum red wine setengah botol nanti fatty liver apakah banyak makan sayur bisa bikin darah kental sayuran yang bikin darah kental sayuran hijau tua kenapa karena vitamin K nya tinggi dan kita tahu vitamin K itu berperan darah penggumpalan darah jadi orang-orang yang hiper agregasi atau kekentalan darahnya tinggi jangan makan sayuran hijau tua seperti brokoli seperti kangkung seperti daun papaya itu harus diindah soal HB tadi sudah dibahas jadi saya nggak baca lagi apakah konsumsi seledri tiap hari bisa menurunkan tensi ini dia pertanyaan menarik apakah daun seledri itu menurunkan tensi ya itu salah satu jenis herbal atau sayuran tumbuh-tumbuhan yang dapat mengendalikan tensi tapi buat orang yang tensinya tidak terlalu tinggi ya tensi masih batas-batas antara di atas 120 130 ya atasnya itu masih bisa dikendalikan dengan daun seledri tapi kalau yang sudah di atas 150 160 bahkan 140 saja sudah dicoba daun seledri tidak turun yaudah minum obat jangan tunggu-tunggu bahaya stroke ini sekaligus ada tiga apakah benar kopi memicu osteoporosis kalau benar apakah orang darah rendah tidak boleh kopi tadi kan kopi orang darah rendah justru disarankan kopi tapi apakah kopi memicu osteoporosis lalu makanan apa yang baik untuk osteoporosis apakah kopi memicu osteoporosis sebenarnya tidak memicu osteoporosis tetapi kalau minum kalsium atau minum susu bersamaan dengan kafein penyerapan kalsium yang akan diganti jadi sebenarnya kopi susu itu tidak benar karena kita minum susu tujuannya untuk mengkonsumsi kalsium yang kalsium di tubuh kita akan meningkat dia akan masuk ke dalam tulang tapi dengan adanya dicampur dengan kafein penyerapan kalsiumnya akan diganti bukan memicu kafein itu memicu osteoporosis bukan kalau dia dicampur dengan susu penyerapan kalsium akan diganti jadi kalau mau minum susu minum susu sendiri minum kopi kopi sendiri kopi susu itu cuma buat enak enakan itu saja oke saya kanker panyudara apa pantangan makan kedelih tergantung kalau reseptor estrogen anda positif kedelih itu tinggi pitoestrogen pitoestrogen itu sejenis estrogen tetapi berasal dari pito pito itu tumbuh-tumbuhan jadi sebaiknya hindari makan kedelih kalau reseptor estrogen anda positif tergantung ya selain kedelih kacang-kacang yang lain juga sama itu juga tinggi akan pitoestrogen itu harus walnut mau kacang sama ya oke penyakit ginjal betulkah proteinnya lebih baik untuk penyakit ginjal betulkah proteinnya lebih baik dari nabati kalau orang sakit ginjal protein nabati ya jadi gini keunggulan orang sakit ginjal diberikan protein nabati itu fosfornya lebih rendah jadi kita memberikan makan buat sakit ginjal yang harus kita perhitungkan bukan cuma proteinnya saja tetapi kita harus memikirkan fosfornya juga harus kita pikirkan memang ada penelitian protein nabati itu akan mengendalikan proses percepatan kegagal gagal ginjalnya tetapi kualitas protein karena kita memberikan protein dalam jumlah yang sedikit jadi kita harus memberikan protein yang berkualitas baik jadi tetap protein yang hewani dicampurkan boleh dicampur dengan protein nabati itu untuk penderita terkental darah apakah chai sim pok choy daun singkong masih boleh dimakan untuk darah kental prinsip darah kental itu harus kita hindari sayuran berwarna hijau tua itu cara gampangnya dengan melihat panah saja jadi Anda bisa menterjemahkan sendiri pilihan sayur yang hijau tua yang tidak boleh itu karena vitamin K nya tinggi vitamin K berperan untuk kekentalan darah untuk kanker tiroid metas ke tulang makanan apa yang dilarang kalau sudah metastase namanya kanker sudah metastase ini berarti kan sudah stadium lanjut kita para dokter biasanya tidak melarang-larang terlalu banyak lagi jadi silahkah nikmati makanannya ya apa benar kalau sudah tua terlambat minum kalsium harusnya dari muda menabung kalsium jadi percuma minum kalsium untuk menguatkan tulang pada usia tua betul sekali itu dia yang paradigma di luaran kalau sudah tua minum kalsium yang tinggi sebenarnya minum kalsium itu ingat mungkin kalau golongan kita Pak Jarot ingat cucu-cucu kita dari dia baru lahir kan udah minum asih sampai dia terus berhenti asih harus konsumsi susu karena di susulah kualitas kalsium yang terbaik dan di susu kualitas protein terbaik dan di susu mengandung sat-sat lain kecuali protein kecuali kalsium dia mengandung sat lain yang dapat mempengaruhi penyerapan kalsium untuk masuk ke dalam tulang jadi menabung kalsium dari usia baru lahir sampai usia 30 tahun itu kalau saya ngomong minum susu itu bukan saya lagi promosi susu tapi minum susu karena di susu tinggi kalsium tinggi sat-sat gisi lain yang berguna untuk penyerapan kalsium masuk ke dalam tulang mulai umur 30 tahun kalsium dari dalam tulang ditarik keluar nah di usia 30 tahun ini kalsium dari dalam tulang ditarik keluar dari dalam tulang itu kecepatannya tergantung kadar kalsium di darah anda semakin rendah kadar kalsium anda akan semakin cepat kalsium ditarik dalam tulang kenapa karena di tubuh manusia punya satu keseimbangan keseimbangan di dalam darah kalsium yang itu ada kadar tertentu yang karena kalsium itu berfungsi bukan hanya buat kepadatan tulang kalsium buat kerja syarap kerja dari pembuluh darah macam-macam kalsium itu fungsinya jadi kita harus menjaga kalsium di dalam darah harus selalu cukup tinggi supaya tidak nyedot dari dalam tulang ngambil dari dalam tulang jadi sebenarnya yang namanya konsumsi kalsium susu kalsium di usia tua itu bukan menguatkan tulang bukan mengurangi keluarnya kalsium dari dalam tulang proses keluarnya kalsium dari dalam tulang tidak bisa dihambat itu akan tetap terjadi tetapi prosesnya itu dikurangi prosesnya dengan kita membuat kalsium di darah kita selalu cukup tinggi berarti minum tetap ada gunanya tapi tidak menambah apa yang di tulang tidak jangan bilang akan menguatkan tulang Anda tidak akan karena penguatan tulang terjadi pada saat Anda 0 sampai 30 tahun setelah itu kalsium dari dalam tulang pasti keluar tapi kecepatan keluarnya ini tergantung kalsium di darah Anda tinggi atau rendah walaupun tinggi tetap keluar cuma tidak secepat kalau kalsium di darah Anda rendah jadi ada gunanya minum supaya darahnya cukup sekali sium bukan untuk menguatkan tulang lagi tulang pasti mengalami keropos kalau laktus intoleran jangan susu kalium dari yang lain pasti laktus intoleran jangan makan susu yang banyak laktus disinilah peran suplemen kalsium untuk orang-orang yang laktus intoleran atau masukkan ke dalam khusus bakteri asam laktat atau makan ikan teri sebanyak-banyaknya tapi jangan terimendan yang asin nanti darah tinggi lagi ikan teri yang segar itu terima kasih Bapak Ibu teman-teman sudah waktu jam 9 lebih dan juga pertanyaannya sudah terjawab sampai yang paling bawah terima kasih Pak Dokter Pak Indra ada yang mau ditambahkan nanti silahkan kalau ada tugas yang lain karena masih di rumah sakit ini kita akan lanjutkan mungkin untuk beberapa pengumuman Pak Dokter terima kasih selamat malam Bapak Ibu selamat malam selamat malam Pak Jarot Pak Indra selamat malam Pak Indra silahkan ya jadi kuotanya sudah hampir habis silahkan ya Bapak Ibu saya mau tambahkan aja untuk cookingnya atau masak dengan hot pot itu ada setelan temperaturnya jadi bisa dibawa sampai 100 derajat supaya vitaminnya tidak rusak jadi ada setelannya jadi low medium sama high nah tinggal kita pilih maunya yang mana jadi misalnya kita mau bikin chicken brood nah itu pakai setelan yang rendah dengan waktu bisa di setel sampai 5 jam ya bisa di setel jadi ini memang canggih sekali untuk cook hot potnya ya kalau boleh dibilang ya dan itu sangat baik di tengah-tengah kita taruh di meja pun atau di luar meja contoh di taman tanpa repot tanpa takut kena angin kompornya ketiup kalau pakai gas ini kan gak perlu jadi tinggal colok di listrik aja jadi ya itu satu kelebihan lagi ya dan yang lainnya ya blendernya itu ya memang generasi yang ini yang sudah tidak diragukan yaitu menggunakan bahan stainless jadi sudah tidak ada masalah lagi apapun yang teroksidasi ya saya kira tambahan dari saya itu saja Pak Jaworot dan manfaatkan sesempatannya hari ini kalau masih mau hubungi Pak Husin ada ekstra diskon kalau besok ya seperti yang di flyer aja udah gak ada tambahan diskon lagi kalau hari ini hubungi Pak Husin masih ada itu Pak Jaworot dari saya kira itu saja terima kasih terima kasih teman-teman Bapak Ibu Pak Indra saya share sedikit mengenai kalau mau menggunakan suplementasi yang ya bago ya jadi kalau idealnya itu ya kita makan mentah ya sayur buah kunyah itu terbaik tapi kalau udah mulai ompong giginya udah mulai gak kuat ya tadi juice dan blender kalau banyak pergi traveling kayak saya saya mau sampaikan ada omega 3 yang istimewa kenapa istimewa dia EPA dan DHA-nya itu mencapai 70% ya jadi ini jadi pilnya bentuknya gak gede-gede banget kayak yang lain yang susah ditelan tapi jumlah EPA DHA-nya sama dengan yang gede yang gede itu kan misalnya 1000 miligram ini 500 tapi EPA DHA-nya 70% jadi ini omega 3 yang menurut saya keren ya nah kita harus makan sayuran mentah buah mentah tapi untuk bagi saya yang banyak traveling saya menggunakan namanya super green food ya kenapa? karena kita butuh makanan sel nah jaman juga vitamin C vitamin C ini dulu asam askorbat bikin lambungnya kambuh asam apa lambungnya gak kuat akhirnya muncul yang garam askorbat muncul lagi estersi nah sekarang terakhir teknologinya udah sampai yang di vitamin C murni namanya jadi disebutnya pure vitamin C atau pure WC jadi itu adalah vitamin C yang murni nah apa bedanya ya kalau namanya murni ya penyerapannya jauh lebih hebat daripada vitamin C jenis yang lain ya hebatnya bahkan satu tablet vitamin C murni itu setara Bapak Ibu kayak makan dua setengah buah papaya coba ya makan satu tablet sama seperti memakan dua setengah buah papaya atau lima buah tiwi tapi yang menarik lagi tadi Pak Dokter katakan ada ini antioksidan yang di luar tubuh manusia itu vitamin C B E betakarotin flavonoid tapi vitamin antioksidan yang berat mokulnya tinggi sehingga efektif luar biasa itu yang diproduksi oleh tubuh manusia yaitu SOD katalase dan glutathione maka yang SOD itu disebut dengan antioksidan pangkal nah di Jepang ada teknologi untuk bisa produksi antioksidan SOD ini ya nah udah diimpor ke Indonesia dalam bentuk produk yang namanya niwana SOD itu adalah antioksidan yang selevel dengan SOD tadi ya yang buatan tubuh sendiri ya yang memerlukan anti Jabri ke saya nah saya sebagai orang diabet saya bersyukur ada raw meal raw meal ini berarti kayak lalaban kayak karedok kayak salad mentah dan karbohidratnya hanya 5 gram persaset atau persaji jadi sekarang saya sarapannya raw meal ini sama telur 2 udah jadi ngopinya saya jam 9 kalau pagi jam 7 saya raw meal sama telur 2 karena karbonya hanya 5% tapi ini kandungan dari bahan-bahan sayur dan buahnya 48 macam jadi kalau butuh yang karbonya rendah dan setara dengan makanan mentah maka pengolahannya dalam keadaan suhu dingin ya tapi tetap namanya suplemen ya tambahan yang terhebat tetap yang terbaik adalah makan langsung makan buah langsung itu udah terbaik cuma kadang kan kita nggak terbaik nomor 2 baik lah gimana kalau tiap hari tiap minggu cari warna ungu cari merah saya hitung-hitung kalau beli-beli langsung mahal juga saya mahal repot ya akhirnya saya tidak tiap hari tapi dalam 1 minggu semua warna pasti masuk ke mulut saya kalau saya begitu tiap minggu pasti semua warna akan masuk tapi saya menambahkan sekarang dengan suplemen yang konsepnya adalah raw meal ini kalau niwana antioksidan ini dari Jepang kalau yang raw meal ini dari Korea Korea dikenal dengan teknologi raw mealnya halal semuanya ada sertifikat halalnya dan ini adalah kayak orang makan gampangnya karetok lalaban salat tapi lengkap sekali karena jenisnya dalam satu saset itu meliputi 48 jenis makanan sayur kacang-kacangan dan buah-buahan dengan karbo yang rendah per saset hanya 5 gram itu tambahan dari saya bagi yang mungkin orang kayak saya banyak traveling banyak jalan tidak bisa mencapai kondisi ideal dulu pas COVID saya tidak banyak kemana-mana sekarang ini sudah tiap minggu ini baru pulang dari Tasik Malaya tadi pagi jam 3 baru datang besok Kamis saya sudah sudah ke Medan Sabtu sudah kasiantar jadi traveling terus dan saya harus menjaga vitalitas tubuh dan juga namanya traveling banyak kodaan diajak makan tetap harus berkata tidak Pak Mie Pajarot Medan ini hebatnya Pak Mie sudah buat yang lain saya enggak saya minta ikan hanya sama sayur tari salat cari ikan cari sayur tidak pakai nasi tidak pakai bakmi tidak pakai roti tidak makan tepung-tepungan tidak makan ubi-ubian karbu saya hanya dari sayur-sayuran saya pakai orang diabetes saya makan buah hanya yang langsung dimakan buah adalah hanya salat jambu kristal dan apuket selebihnya saya fermentasi jadi saya enggak makan bisan saya enggak makan mangga enggak makan leci enggak makan rambutan enggak makan durian enggak makan papaya saya masih makan kayak semangka 2-3 potong aja pagi di hotel papaya 2-3 potong semangka 2-3 potong satu porsi kecil tapi jeruk saya enggak jeruk masih terlalu banyak gulanya buat saya pisang kecuali pisang kepok jadi teman-teman sebenarnya tergantung ya gulanya berapa sensitivitasnya berapa kalau teman-teman coba aja sebenarnya makan ubi ungu makan satu aja gitu kalau naik ya jangan kalau saya naik biarpun ubi ungu beras hitam pokoknya 2 jam naik aja jadi ya saya tahu diri saya gitu ya jadi memang saya olah nafas saya olahraga tapi makan akhirnya kita tahu diri kita ya mana yang naik mana enggak wah ini bagus ini oatmeal kalau saya makan oatmeal gulanya langsung 200 apalagi oatmealnya instan kalau oatmealnya masih utuh nah itu naiknya bukan 2 jam lagi 4 jam naik juga kalau indeks glycemic rendah itu bukan berarti gulanya rendah naiknya lama makan nasi merah atau nasi hitam indeks glycemic rendah tapi makannya sepiring 4 jam ya gulanya naik jadi ada indeks glycemic ada total gula jadi walaupun rendah kalau makannya banyak kalau rendah itu berarti jadi gulanya lama gitu loh ya ini gulanya rendah ini indeks glycemic rendah tapi makannya banyak ya coba 4 jam lagi kan gulanya naik jadi tetap jumlah itu juga penting tapi kalau memang kandungan gulanya rendah misalnya sayur-sayuran ini kandungan gulanya cuma 10 gram mau 2 jam lagi mau 4 jam lagi mau 5 jam lagi ya gulanya tidak naik tapi Anda makan makanan yang indeks glycemicnya rendah tapi kandungannya tinggi jadi seberapa lama itu menjadi gula itulah indeks glycemic tapi totalnya banyak ya sama yang indeks glycemicnya rendah 4 jam jadi gula yang indeks glycemicnya tinggi 2 jam jadi gula nah makanya mesti pemahamannya utuh ya kalau enggak nanti wah udah merasa diet sehat kok gulanya enggak terkendali ya dan sekali lagi juga orang kanker juga harus low gulanya harus rendah karena gula itu makanannya kanker jadi orang kanker pun harus menghindari gula yang berlebihan ya oke tambah dari saya itu selamat malam sampai jumpa lagi pada program berikutnya ya terima kasih semuanya saya nantikan bareng-bareng ya saya nantikan bareng-bareng ya saya nantikan semuanya selamat menikmati